Cara dan alur untuk mengkonversi motor dari BBM Polistik itu seperti apa Pak? Alurnya, caranya, prosesnya juga seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan peraturan dan ketersediaan teknologi, itu sepeda motor atau motor yang mau kita konversi itu kita timbang dulu. Bebotnya berapa, kemudian kita tambah dengan daya angkut yang kita mau pakai. Katakanlah 200 kg. Jadi, kemudian kita hitung-hitung, lalu kita membeli komponen. Saat ini kita dibatasi 2000 Watt, 2 KW. Nah, itu tantangan sendiri. Itu tantangan tersendiri. Sudah cukup leluasa 2 KW itu, namun kita harus set up ya, harus men-set dengan komputer disesuaikan dengan kemudian. Lalu kita mengendaki performa seperti apa. Untuk motor BBM berbeda, motor Matic berbeda, motor Petit berbeda. Karena kita dibatasi 2 KW, 2000 Watt. Juga baterai. Baterai juga dibatasi oleh ruangan. Namun kalau untuk baterai relatif tidak masalah, karena kita bisa membeli baterai yang kapasitasnya besar, yang bisa digendong dengan mudah pada motor, kan gitu. Tidak begitu masalah. Untuk kita nanti untuk memperoleh kompromi-kompromi antara jarak tempuh, performa motor, mau speed atau mau torsi, lalu mau untuk angkat berat atau untuk jarak jauh, tentu akan beda-beda. Itu memang sesuatu yang dilematis, namun teknologi menjawab sekali lagi, kita bisa memperoleh kompromi yang paling tepat sesuai kebunan kita. Kemudian setelah kita temukan itu, komponen kita cangkokkan. Baterai, kemudian dinamo, kita cangkokkan sesuai dengan konsep yang kita pakai. Kemudian kita set up tadi, kita atur sampai ketemu performa yang pas, memenuhi harapan tentang performanya, tetapi juga tetap aman, safety. Nah kalau part yang diganti banyak, Pak, termasuknya itu? Ya mungkin penggantiannya itu secara umum, ya tiga bagian besar ya, Pak. Tiga bagian besar ya. Kalau dulu kita membawa tangki isi minyak, sekarang kita membawa baterai, kan Mbak? Kalau dulu kita punya injeksi atau karburator, sekarang kita punya kontroller, kemudian dulu kita punya piston, dan punya mesin yang mengkonversi cairan menjadi tenaga, sekarang kita pakai dinamo BLDC. Dinamo BLDC ini yang mengkonversi setrum dari baterai itu, melalui kontroller menjadi tenaga. Menjadi tenaga. Dan sangat fleksibel tenaga itu, kita bisa atur dengan mudah, dan user friendly, sehingga ada keleluasaan, dibanding motor, menggagalan dalam. Oke. Jadi Pak, waktu berubah proses, cara mengubahnya itu, langsung jadi atau enggak, Pak? Ya... Masih pernah gagal dulu gitu? Saya pikir di wiring ya. Ya sekarang ini masih kendala itu di wiring. Pengkabelan. Pengkabelan itu belum, belum ada sepenuhnya langsung pakai. Tapi harus, masih harus, harus patri, harus nyambung-nyambung, dan sebagainya itu makan waktu. Hmm... Jadi kira-kira berapa lama sih, Pak, prosesnya sampai benar-benar jadi motor hasil konversi ini? Sementara sekitar 40 jam kerja orang. Hmm... 40 jam? 40 jam kerja orang. Tapi nanti ke depan, kalau sudah semakin tersedia, semakin prefabricated, ya... Jadi komen-komen kami ini enggak bikin lagi, tapi sudah kami sediakan misalnya, bracket, arm, suspensi, dan sebagainya sudah tersedia, dan kita tinggal nyekerba. Hmm... Ya mungkin 2 jam nanti. Cepat ya, Pak, termasuknya. Nah, makanya tergantung ketersediaan komponen yang prefabricated, ya, mbak. Yang dipafrikasi terlebih dahulu. Jadi tidak dari, tidak dari besi batangan, tapi sudah, sudah jadi komponen. Jadi komponen, tidak masak aja, Pak. Ya, maksudnya. Ibaratnya kita seperti masak mie instant, enggak usah, enggak usah membuat bumbu. Tinggal langsung ini aja. Ya, analoginya seperti itu. Ini tinggal beresnya, ya, Pak. Iya, mbak. Berarti kalau itu ditunggu aja udah langsung beres, ya, Pak? Saya pikir kelak. Mungkin setengah tahun atau setahun lagi, kami akan bisa melaksanakan yang plug and play. Oke, plug and play. Oke, baik, Pak. Nah, kemudian kalau motor listik basis baterai hasil ke versi ini membutuhkan berapa daya listik baterai di rumah sih, Pak? Untuk ke-charge-nya juga, kan yang kebahagiaan itu, ya, Pak. Misalnya saya pengen beli motor listik, pasti problemnya gimana ya cara nge-charge-nya di rumah, takut terus, takut tiba-tiba nanti pas dipakai, mati di jalan gitu, Pak. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Ini yang harus saya jelaskan. Kenapa masyarakat masih ragu, masih sedikit, ya, setengah hati untuk menggunakan motor elektrik. Yang katanya perlu, apa, charging station lah, perlu, apa namanya, siap-siap mogok lah, dan sebagainya. Itu kita tepis. Kita tepis. Karena sudah kami buktikan, dan kami konversi motor ini, itu bisa diisi dengan listrik rumah tangga. 450 bisa. Walaupun agak sedikit lama. Agak sedikit lama, karena kan kita pakai hanya 2 ampere. Kerjanya 2 ampere. Nah, itu kalau untuk kendaraan komuter sehari-hari, saya pikir nggak masalah. Kita bisa isi di rumah, atau di garasi, ketika istirahat, atau diisi di kantor ketika kita kerja. Nggak akan masalah. Jadi, kalau tidur semalamnya juga bisa ya, Pak? Nggak masalah, karena sudah ada apa namanya, baterai management system di dalam motor ini yang otomatis. Jadi, tidak akan kelebihan isi, dan ada alarm nanti kalau sudah penuh, dan sebagainya. Jadi, tidak ada masalah. Kemungkinan, mogok di jalan, itu juga sudah kita antisipasi. Ada indikator. Di situ ada indikator, kalau dulu kita indikatornya itu bensin itu full dan empty, sekarang baterainya full dan low bed, kan gitu. Low bed pun kan tidak langsung habis. Kan kita bisa baca pakai adabar yang begitu, katakanlah 50 persen masih bisa jalan jauh, dan kita isi ketika kita berhenti. Berarti ada notifikasinya ya, Pak? Ada indikator yang bisa kita baca? Kira-kira ini cukup nggak ya kalau bawa perjalanan jauh? Dan ke depan nanti kan motor ini kan juga akan konektif bisa dengan gadget kita. Oh iya. Nanti, fitur-fitur tambahan yang kita bisa cangkaukan di situ kita manfaatkan di situ. Berarti, nggak perlu repot soal kayak ngising-ngising ke-cash-nya ya, Pak? Ya, sebenarnya ya. Saya jamin, kita sebagai, mungkin sebagai... Mungkin sebagai... yang lain-ngising ke-cash-nya ya, Pak?